Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Jilid II tak jauh berbeda dengan PSBB di awal pandemi corona dan berikut beberapa kebijakan pembatasan yang harus dipatuhi warga. Selama PSBB besar, perkantoran menerapkan bekerja dari rumah atau work from home. Sementara kegiatan niaga di pasar tradisional dan modern tetap beroperasi dengan pembatasan. Sedangkan untuk seluruh tempat wisata baik yang dikelola Pemprov maupun swasta ditutup. Warga juga dilarang menggelar acara yang nimbulkan kerumbunan. Untuk operasional pusat kegiatan seperti restoran, rumah makan, kafe hanya memberi pelayanan pesan antar atau bawa pulang. Mereka dilarang membuka pelayanan makan di tempat. Dan jika ditemukan kasus positif, tempat usahanya akan ditutup paling lama tiga hari. Sementara untuk tempat ibadah di lingkungan pemukiman bisa beroperasi. Tetapi jika masuk dalam zona merah, tempat ibadah harus ditutup. Kemudian terkait pengendalian transportasi publik mulai dari Transjakarta MRTL, RTKRL komuter line, taksi, angkot, dan kapal penumpang hanya dapat mengangkut kapasitas maksimal 50%. Selain itu akan ada penyesuaian frekuensi layanan dan jumlah armada dikurangi. Sementara pengendalian motor berbasis aplikasi tetap diperbolehkan angkut penumpang tetapi dengan protokol yang ketat. Sementara pengendalian kendaraan pribadi untuk mobil mengangkut maksimal dua orang per baris kursi kecuali satu domisili. Dan kebijakan ganjil genap ditiadakan selama PSBB ini. Sementara sanksi protokol kesehatan juga sudah ditentukan. Bagi sanksi individu, bagi yang sekali tidak pakai masker dihukum satu jam kerja sosial atau denda 250 ribu rupiah. Yang melanggar dua kali akan disangsi kerja sosial dua jam atau denda 500 ribu rupiah. Sementara tiga kali tidak pakai masker akan disangsi kerja sosial tiga jam atau denda 750 ribu. Dan keempat kalinya tidak pakai masker akan disangsi kerja sosial empat jam atau denda 1 juta rupiah. Sementara untuk sanksi bagi pelaku usaha, jika ditemukan kasus positif maka akan ditutup satu hari untuk desinfektan. Sementara jika kedapatan melanggar protokol kesehatan sekali akan ditutup maksimal tiga hari. Lalu jika kembali melanggar akan dikenakan denda administratif sebesar 50 juta rupiah. Namun jika kembali melanggar sebanyak tiga kali maka akan didenda 100 juta rupiah dan kembali melanggar akan didenda 150 juta rupiah. Dan jika terlambat membayar denda lebih dari tujuh hari maka akan dicabut izin usahanya. Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan sarana isolasi orang tanpa gejala atau OTG COVID-19. Yakni di isolasi mandiri di kemayoran atau pilihan lain adalah hotel, penginapan, atau wisma, ataupun tempat lain yang ditunjuk oleh gugus tugas. Hari pertama penerapan kembali PSBB, kawasan perkantoran di Jakarta nampak sepi. Kapasitas karyawan di area perkantoran dibatasi hanya 25 persen. Dilakukan untuk menekan kasus positif COVID-19. Per hari ini Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan pembatasan sosial berskala besar atau lebih ketat dibandingkan PSBB transisi. Salah satu yang dibatasi adalah aktivitas perkantoran. Di PSBB kali ini, karyawan yang bekerja di kantor dibatasi hanya 25 persen saja. Atas berlakunya aturan ini, hari ini aktivitas perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta, pusat, terpantau sepi. Pembatasan kapasitas di area perkantoran ini dilakukan untuk menekan kasus positif COVID-19 yang melonjak awal September. Dan untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Riki Iskandara di kawasan Sudirman, Jakarta, pusat. Riki, bagaimana suasana area perkantoran di hari pertama PSBB kembali diberlakukan di Jakarta? Ya, baik. Lofi dan Davi, situasi perkantoran di wilayah Jakarta tadi kita lihat memang sudah mulai sepi dibanding pada saat masa PSBB transisi. Di mana PSBB jilid 2 ini sudah mulai terlihat adanya penerapan 25 persen dan itu memang terlihat perkantoran memang mentaati adanya aturan yang mengharuskan. Karyawan ini jika memang harus terpaksa bisa masuk ke kantor hanya dibatasi 25 persen saja. Dan yang lainnya teman-teman pekerja ataupun karyawan ini bisa melakukan bekerja di rumah atau WFH seperti itu. Dan kita lihat tadi juga di jalan ini, di jalan protokol meski ditiadakan ganjil genap tetapi juga mobil dan motor bebas selalu lalang tetapi tidak terlihat padat begitu. Kemudian juga kita lihat tadi di trans Jakarta ini tidak begitu padat dengan penumpang. Artinya penerapan yang sudah dilakukan di masa PSBB jilid 2 ini sudah memang benar-benar dilakukan oleh warga Jakarta. Dan kita lihat memang hal ini dilakukan untuk menekan angka penularan COVID-19 di mana memang klaster kantor ini menjadi salah satu titik yang rawan sekali terjadinya penyebaran. Maka penerapan 25 persen memang harus benar-benar dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Dari data yang kami terima memang untuk di bulan September saja, angka penularan COVID-19 ini sudah mencapai 49 persen dibanding dengan bulan Agustus. Tentu keseriusan pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 ini benar-benar dilakukan di masa PSBB di jilid 2 ini. Lofi dan Davi Terima kasih Riki Iskandar atas laporan Anda langsung dari kawasan Sudirman, Jakarta. Selamat bertugas kembali.